Intro Hai siang, ketemu lagi dengan Chance Kitchen disini Hari ini kami akan masak ikan asam manis dengan versi yang berbeda dari yang ada di kelas ya Ini bahan-bahan yang akan digunakan ya Ada ikan, ada tepung sagu, ada bawang bombay, paprika, air, merica, gula, saus tomat, garam, kecap ikan, dan minyak goreng Dan juga di bagian ini ada minyak goreng untuk menggoreng ikannya ya Panaskan terlebih dahulu minyaknya Minyaknya dipanasin dulu ya dengan api besar Oke sekarang kita akan mulai Ikan yang saya gunakan sekitar 500 gram ya beratnya Ini perhatikan caranya ikannya sudah dipotong seperti ini di filet daging ikannya Dipotong kira-kira satu ruas jari Ya Kemudian Masukkan garam Masukkan garam diaduk rata Supaya aduk sampai garamnya tercampur rata ya Ya setelah rata Langsung masukkan ke tepung tapioca atau tepung kanji Dibalur sampai rata ya Lalu langsung digoreng dalam minyak yang sudah panas Ya Nah digoreng dalam minyak yang sudah panas Lalu Badan ikannya, kepala ikannya juga dibalur dengan tepung tapioca Setelah dibalur Digiprik-giprik sedikit ya Supaya tepungnya tidak terlalu banyak yang menempel Lalu digoreng Digoreng sampai agak berwarna kuning kecoklatan ya Sesekali dibalik-balik ya Supaya matanya merata Artinya gunakan api besar Nah Kalau sudah berwarna kecoklatan begini Sudah boleh diangkat ya Oke Diangkat lalu ditiriskan dulu Supaya minyaknya turun Seperti ini tampilannya Oke Nah sekarang kita plating dulu ikannya Ya yang sudah digoreng tadi Gini cara platingnya Oke Letakkan bagian badannya Bagian dagingnya letakkan di atas Di plating Setelah ini nanti baru dimasak Saosnya dan siram ke atasnya Seperti ini ya Sekarang kita mau bikin sausnya Mau masak sausnya Masukkan 35 gram minyak goreng Tunggu sampai panas Nanti baru masukkan bawang bombay Setelah ini sudah panas Masukkan bawang bombay Setengah buah Yang sudah dipotong dadu Masukkan paprika Setengah buah juga Yang dipotong dadu Disumit ya Disumit sebentar Lalu masukkan Saos tomatnya 100 gram saus tomat Merek boleh apa saja Lalu aduk-aduk Sampai muncul harumnya ya Keluar wanginya ya Tumis Lalu Masukkan gula pasir 50 gram 50 gram gula pasir 1 sendok makan Kecap ikan 1 sendok makan Kecap ikan Tumis terus Lalu 100 mili air 100 mili air ya Diaduk-aduk Sampai mendidih Setelah mendidih Masukkan merica Sedikit saja Aduk-aduk lagi Sudah mendidih Seperti ini Matikan api Matikan apinya Langsung Kita siram Ke atas Ikan yang sudah Digoreng Dan sudah Ditata Di piring saji Tadi ya Ya Hmm Tara Jadi deh Ikan asam manis Ikan asam manis Kita hari ini Hmm So yummy Silahkan dicoba ya Teman-teman semuanya Nanti bagi yang sudah Rebake Boleh tag saya Untuk hasilnya Terima kasih Ini dia hasilnya Masakan kita hari ini Kakap asam manis Alat chance kitchen Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati